Mengapa banyak sekali pihak asing yang selalu ingin mencampur tangani masa depan Papua Oleh karena memang Papua itu amat sangat kaya raya Ada kegagalan barisan diplomatik kita Keturnia khusus itu adalah keranda kematian buat Papua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Saya seragu yang saya hormat saya cintai Nanti kalau saya bicara Papua itu artinya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Nah saya seragu salah satu sebab Mengapa banyak sekali pihak asing Yang selalu ingin mencampur tangani masa depan Papua Oleh karena memang Papua itu amat sangat kaya raya Kebetulan saya punya buku dari purpose saya Jodohnya Grassberg ini ditulis oleh George Millie Kebetulan George Millie ini sekolahnya sama dengan saya dulu Dia di Notre Dame di South Bend Saya tahun 1974 selesai Dia baru selesai 75 Cuma tentu beda bidangnya Nah George Millie ini mengatakan dalam buku ini Saya kutip ya Bahwa cadangan emas di Grassberg Adalah cadangan emas terbesar di muka bumi Dan telah dinikmati sepenuhnya Oleh Freeport McMorrin Perusahaan tambang Amerika Serikat Dan telah mengeruk emas perak tambang kita Sejak tahun 1967 sampai detik ini Sampai sekarang ini Kebetulan juga ada dua buku lain di purpose saya Ini lebih besar lagi ya Judulnya The Ecology of Papua Nah ini dua cilid 1.500 halaman lebih Ini berisi tentang Ini bunga rambai Dari para ahli di bidang masing-masing Yang menulis tentang Aneka sumber daya alam Papua Kekayaan flora dan faunanya Sistem pertanian di Papua Dan sejarah berbagai suku di sana Sejarah sosio-kulturalnya Geologi tektonik dan lain sebagainya Jadi saya tidak membaca semuanya Saya enggak boleh bohong ya Tapi secara speed reading Beberapa bab yang saya tertarik Memang Papua itu luar biasa Amat sangat kaya Jadi kalau sampai lepas dari Republik kita ini ya Kita akan Ya harusnya enggak tahu Akan bincang Karena memang Papua Breda dan Papua itu Adalah sebuah Warisan perjuangan Bung Karno Dan tokoh-tokoh kita masa lalu Nah tapi yang sekarang ini Ini keadanya amat rawan Dan saya akan menyampaikan Beberapa hal sesuai dengan saya Amati sekarang ini Saudara-saudara ku Kebetulan dari segi luas Tanah Papua itu Itu memang kira-kira 3,5 kali lebih Lebih besar dari Pulau Jawa Nah kalau kepadatan penduduk Itu di Pulau Jawa Papua 1 km itu dihuni 1.131 manusia 1 km persegi 1.131 Nah kalau di Papua 1 km persegi Itu hanya dihuni oleh 5 orang rata-rata Jadi sepi, sunyi Saya pernah naik pakai bis Dari Timika ke Tembaga Pura Ya ke tempat apa pertambangan Freeport itu Saya tidak pernah ketemu orang Bahkan ketika berhenti di tengah jalan Itu kanan kiri betul-betul seperti Masih alam yang belum disentuh oleh peradaban gitu Kedengaran gaung burung-burung Atau suara monyet dan lain-lain ya Terus kalian jadi Memang Papua ini sangat penting buat kita Dan cara kita mendekati Permasalahan Papua itulah yang saya kira Memang harus betul-betul Kita upayakan sepijak mungkin Sedegas mungkin Tapi juga selembut mungkin Karena masalahnya semakin lama semakin kompleks Semakin tidak mudah Kebetulan sekali sudah saya ragu Dari waktu ke waktu ya Memang ada kegagalan barisan diplomatik kita Jadi kalau kita lihat berbagai sumber berita itu Dari majalah dari kuran-kuran besar di muka bumi ini Maka memang sekarang ini dapat dibilang Posisi politik diplomatik Indonesia Jakarta katakanlah itu sudah sangat defensif Malahan kadang-kadang Reaksi dari Jakarta Itu lucu gitu ya Sehingga ada seorang mengko Ya selalu panamanya mengatakan Biarlah mereka deklarasi Karena hanya di radio, di TV, di koran Ya kan cuma begitu saja biarlah Jadi seperti tidak dikubris Padahal dalam realitas realnya itu Perkembangannya sudah sangat eksplosif ya Waktu-waktu bisa bergolak Bahkan bisa merudak Kalau kita tidak Hati-hati Dalam 2 tahun terakhir ini Sudah saya ragu Situasi keamanan di Papua Memang makin berat Makin sering Terjadi bentrok Antara aparat kita Dengan The so called KKB Ya Kelompok kriminal bersenjata Pemberontak katakanlah Dan Sekarang ini Yang kita perhatikan Upaya Jakarta Untuk Melanjutkan Otonomi khusus Itu sudah Tidak digubris lagi Oleh sebagian besar rakyat Papua Mereka sudah Menulikan kuping Maupun Membutakan mata Sudah tidak mau lagi Bahkan dikatakan bahwa Otonomi khusus itu Pil kematian Bagi rakyat Papua Atau juga Mereka mengatakan Otonomi khusus itu Adalah Keranda kematian Buat rakyat Papua Dan lain sebagainya Dan sebagainya Lihat ya Terutama yang ada di Peran sekarang ini Ya Yang ada di kabinet Tapi juga Dimana-mana Di TNI Di Polisi Di PIN Di BIS Dan lain-lain Itu dalami lagi Bahwa Papua sekarang ini Menurut saya Sudah Sudah Berat lah ya Oleh dukungan internasional Itu juga Nampaknya Makin lama Makin kuat Bahkan di depan hidung kita Senat Australia Itu Fraksi-fraksinya Sudah mengatakan Akan membela Usaha kemerdekaan Papua Berat Maupun Papua Dan dalam keadaan seperti ini Di Jakarta ini Para petingginya Sampai Pak Jokowi sendiri Itu malah menikmati Nepotisme politik Kemudian Juga Mencoba Bagaimana Setiap manusia Setiap orang Atau kelompok politik Ya Yang kira-kira punya Descenting Opinion Ya Yang berbeda dengan perintah Itu dicarikan kasusnya Dan lain-lain Dan Pendek kata Sekarang ini Jakarta itu Pikirannya ke Papua Itu Saya kira Tidak full Hanya Samben saja Tidak sungguh-sungguh Karena Terbuka Keadaan Di Jakarta ini Sehingga Misalnya saja Bagaimana Usaha pemerintah Supaya Tidak ada Pelkada Kecuali besok Serentak Tahun 2024 Dan lain-lain Yang jelas Akan semakin Merepotkan kita Dan segala macam Hal yang sudah Kilihat-kilihat di Apa Di permukaan Politik nasional itu Memang Papua itu sebeginya Kurang dihiraukan Memang Ya kadangkala Terekspos Bahwa Telah dibangun Jalan Instrastruktur Di Papua Sekian Kilometer Dan lain-lain Tapi saya kira Cara melihatnya Kalau Memang Pemerintah Jakarta itu Berhasil Meredakan Suasana Ketegangan Berhasil Meyakinkan Para tokoh Papua itu Tidak usah lagi Minta referendum Kemudian betul-betul Merasa aman Merasa Nyaman Ya Merasa Betul-betul Ya dihargai Di Rumah NKRI ini Adakah tentu-betul Tentu Tidak seperti sekarang ini Apa Keadaannya itu Jadi saya seraku Yang kelihatan Di permukaan Kan drive Atau dorongan Niatan Untuk lepas Dari Republik ini Kan semakin 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 Kelihatan Nah jadi Saya kira Tim Kepresidenan Juga Jangan malas baca Ya tapi tolong deh Di apa Dibuka semua itu Dibuka berbagai website Berbagai apa Jurnal Berbagai apa Telah-telah Yang kritis itu Karena kita tidak usah Boleh mengentengkan Seolah-olah Everything is normal Tidak Ada yang perlu ditakutkan Dan lain sebagainya Ya Terus kalian Nah sementara itu Saya ada sedikit Masukan Mungkin kelihatan sebele Tapi Menurut saya itu penting sekali Jadi saya baca di Midsos 12 Februari ini Itu TNI Akan memberangkatkan Satgas Pemukul Batalion Infantri Yonif 315 Garuda Siap Dan anehnya Satgas pemukul itu Dijuluki sebagai Pasukan Setan Maaf ini Pak Brigjen Arif Yang saya hormati Jadi Kata Setan Atau Asyaiwan Dalam Al-Quran Itu memang Makhluk Yang mengerikan Dan Sampai Hari Kiamat Itu memang Musuh yang Paling Nampak Musuh yang Paling Menyesatkan Bagi umat manusia Sehingga Dalam Surat Qosos Ayat 15 Itu Allah Berfirman Innahu Adubum Mudillum Mubiyin Sesungguhnya Setan itu Adalah Makhluk Yang jadi Musuhmu Yang betul-betul Menyesatkanmu Dan betul-betul Nyata Buat Kamu Nah jadi Disini Saya Juga Lantas ingat Mengapa Dulu Pak Wiranto Sahabat saya Saya dekat dengan beliau Sejak dulu ya Jadi saya ingat Dulu Pak Wiranto Juga Pernah kepleset ya Kepleset ini Semua orang bisa saya Pak Wiranto Mas Brigadir Jenderal Arif Maupun siapapun ya Pak Jokowi Semuanya bisa kepleset Tapi misalnya waktu itu Seingat saya Pak Wiranto pernah mengatakan Kita bisa mencontoh setan Kegigian setan Patut dicontoh Kemudian meminta Kader Kader partainya Supaya Meniru kegigihan setan Kemudian juga Kegigian setan Perlu ditiru Untuk menangkan pemilu Dan lain-lain Nah jadi Indudera ini Kita jadikan Secara saja Sekarang kita menetap Kedepan Yang penting Masalah Papua Sudah Demikian Semperawut Dan agak sudut Sekarang ini Tapi Tetap selalu ada Pemecahan Saya tidak akan Menggurui Tapi saya yakin Di dalam Pemerintah Ada ahli-ahli Mengenai Papua Juga teman-teman Di Libi Banyak para ahli Mengenai Papua Jadi minta Supaya Itu dikonsultasikan Karena Kalau kita Apa Tidak pernah Berfikir Kreatif Bagaimana Cara mencari Pemecahan Papua Dan Papua itu Maka Kita bisa Kecewa Di belakang hari Jadi kita Sebenarnya berlomba Dengan waktu Yang mudah-mudahan Bisa kita temukan Yang penting selama itu Kita Rendah diri Rendah hati Kita Bertawakal Kepada Allah Dan kita Bertakur Kepadanya Saya kira ini Masukan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih